Satu unit motor Honda Beat milik OB Dinas Pendidikan Ciamis hilang di empat maling saat terparkir di komplek kantor disdik Ciamis terekam CCTV. Pada Senin 12 September 2022, aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV dan rekaman video itu viral di aplikasi perpesanan WhatsApp. Dalam rekaman video terlihat dua orang pria menggunakan sepeda motor berboncengan datang ke lokasi kejadian. Kemudian pria yang dibonceng turun lalu mendekati motor korban. Tidak berselang lama motor Honda Beat yang terparkir itu berhasil menyala di bawah kabur oleh pria yang memakai helm. Ia mengetahui motornya sudah tiada setelah selesai apel pagi sekitar pukul 07.48 waktu Indonesia Barat. Pasca mengetahui motornya sudah tiada, ia pun langsung bergegas melihat rekaman kamera CCTV. Ternyata memang benar ada yang mencuri motornya. Oki pun langsung melaporkan kejadian itu ke Lising dan Polres Ciamis. Ia menjelaskan dari rekaman CCTV, para pencuri itu terlihat memakai helm dan juga masker. Sehingga pelaku tidak terlalu terlihat sedangkan jumlahnya dua orang. Saat ia melakukan pengecekan nomor plat motor pelaku di aplikasi Sambara, ternyata nomornya palsu. Kejadian pencurian motor di komplek perkontoran ini baru terjadi kali ini saja. Perihal penjagaan di sekitar komplek perkantoran memang selalu ada dan bergantian sesuai jadwal piketnya. Namun saat kejadian kondisinya sedang sepil lantaran masih pagi. Atas kejadian pencurian motor, ia mengalami kerugian sekitar 17 juta rupiah. Ferry, harapan rakyat, Ciamis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!